Hai co-friends, kali ini kita akan membahas tentang satuan waktu. Kita baca dulu ya soalnya, Satu regu pramuka sedang mengecat 10 tongkat. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya, 1 jam 20 menit. Berapa menit rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengecat 1 tongkat? Jika diketahui, waktu yang diketahui 1 jam 20 menit. Dan tongkat yang diketahui, 10 buah. Dan tongkat yang ditanya, 1 buah. Lalu, berapakah waktu yang ditanya? Yuk kita cari bersama-sama, pasti mudah. Karena waktu yang diketahui satuannya masih berbeda, kita samakan dulu ya satuannya menjadi menit. Karena 1 jam sama seperti 60 menit, maka 1 jam 20 menit sama seperti 60 ditambah dengan 20. Hasilnya, 80 menit. Lalu, cara mencari waktu yang ditanyakan, tongkat yang ditanya dibagi dengan tongkat yang diketahui, dikalikan dengan waktu yang diketahui. Yuk kita masukkan angkanya. Tongkat yang ditanya, 1 buah. Dan tongkat yang diketahui, 10 buah. Dikalikan dengan waktu yang diketahui, 80 menit. 1 dibagi dengan 10, dikalikan dengan 80. Hasilnya, 80 dibagi dengan 10. Berapa ya 80 dibagi dengan 10? Yuk kita hitung bersama-sama menggunakan pembagian porogapit. Caranya, pertama-tama, kita cari angka berapa jika kita kalikan dengan 10, hasilnya sama dengan atau kurang dari 80. Pertama-tama, kita coba angka 8. 8 dikalikan dengan 10, hasilnya sama dengan 80. Karena hasilnya sama dengan 80, maka, angka 8 ini, kita letakkan di atas sini. Karena 8 dikalikan dengan 10, hasilnya 80, 80 kita tuliskan di sini. Lalu kita kurangkan. 80 dikurangi dengan 80, hasilnya 0. Jadi, 80 dibagi dengan 10, hasilnya 8 menit. Yay! Ternyata mudah ya! Wah, kita sudah menemukan jawabannya nih. Sampai jumpa, KoFriends. Semangat terus ya belajarnya!